Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Raifan Ahmad Kurniawan dengan NPM 2113025018 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Dengan ini untuk melengkapi tugas mata kuliah kecerdasan buatan disini saya akan memberikan hasil resum dari jurnal yang telah diberikan Menurut berdasarkan apa yang sudah saya resum jurnal ini membahas tentang pengembangan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit anemia dengan menggunakan metode certainty, vector, dan forward signing berbasis Android Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari sistem pakar yang dirancang dengan penggabungan kedua metode tersebut Metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan mewawancara bersama dokter ahli secara langsung dan menggunakan buku jurnal dan referensi lain sebagai data penunjang Selanjutnya, data yang telah diperoleh diolah dengan membentuk rule penggunakan metode forward signing Pada tahap pengujian, sistem pakar yang dirancang diuji dengan menggunakan 15 sampel data uji dan menghasilkan nilai akurasi sebesar 93,33% Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode certainty, vector, dan forward signing dapat bekerja pada sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit anemia dengan tingkat cukup akurat Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menggunakan metode certainty, vector, dan forward signing dalam sistem pakar diagnosa penyakit anemia berbasis android dapat menghasilkan nilai akurasi yang cukup tinggi Sistem pakar ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mendiagnosa penyakit anemia dengan tingkat kepastian yang cukup akurat Namun, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas sistem pakar ini Metode yang digunakan dalam penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode certainty, vector, dan forward signing Metode certainty, vector, digunakan untuk menghitung nilai kepastian dari hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence Sedangkan metode forward signing digunakan untuk membentuk rule yang dipengaruhi oleh Metode certainty, vector, digunakan untuk menghitung Nilai kepastian dari hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence Sedangkan metode forward signing digunakan untuk membentuk rule dan melakukan penalaran sebagaimana layaknya seorang pakar Kedua metode ini digabungkan untuk menghasilkan sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit anemia Dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi Output yang dihasilkan dari sistem pakar ini adalah nilai akurasi sebesar 93,33% pada pengujian dengan menggunakan 15 sampel data uji Sistem pakar ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mendiagnosa penyakit anemia dengan tingkat kepastian yang cukup akurat Selain itu, sistem pakar ini dapat diimplementasikan dan diimbangi informasi yang bersifat edukatif pada masyarakat untuk mendiagnosa penyakit anemia yang diderita secara dini Sistem pakar ini dapat membantu mempermudah masyarakat untuk mengetahui gejala dan diagnosa awal penyakit anemia tanpa harus bertemu dengan seorang dokter Sistem pakar ini juga dapat dijalankan pada smartphone Android secara online sehingga dapat digunakan oleh para pengguna di mana saja dan kapan saja Namun penelitian ini masih memiliki kekurangan dan perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut Salah satu kekurangan dari penelitian ini adalah jumlah sampel data uji yang masih terbatas Baiklah sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal yang sudah saya resum Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh